Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di dokter kita bersama kita sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit toxoplasmosis. Masih bersama dua narasumber kita hari ini. Sebelum itu untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung di whatsapp interaktif kita di 0851-7676-4648. Masih bersama dokter Putri Santri dan juga dokter Junya Aryani. Dokter, nah kita sudah bahas dok ya definisi dari penyakit toxoplasmosis ini. Mungkin dokter Junya nih dok, kalau penyakit ini ketika sudah terpapar oleh manusia apakah masih bisa menular dengan manusia lain dok? Kalau dari manusia ke manusia itu bisa menularkan tapi tidak dengan sentuhan, tidak dengan transmisi batu atau bersin begitu bukan. Tapi tetap melalui fesis, buang air besar. Buang air besar dok ya? Betul, jadi hygiene kita kalau kita terjaga sih, kalau tertular pun kita tidak akan menularkan dengan manusia lain selama yang mempunyai penyakit itu hygiene-nya bagus. Begitu misal setelah buang air besar cuci tangan dengan bersih, dengan sabun sesuai dengan cara cuci tangan yang benar. Jadi kotoran yang mengandung parasit ini tadi tidak menular ke orang lain. Kemudian dengan tidak buang air sembarangan seperti itu. Berarti walaupun bersentuhan ataupun berbagi makanan tetap tidak terpengaruh dok ya. Kecuali memang tadi kurang bersih saat buang air ke dok ya. Kita kan bahas lebih lanjut lagi di salindia kita bersama dokter Putri Santri. Boleh dokter? Oke. Nah ini ya tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang gejalanya secara umum. Terus bagaimana sih parasit ini bisa menginfeksi awalnya itu di tubuh kucing, kemudian keluar lewat fesis atau kotoran kucing. Kemudian mencemari air, tanah, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan lainnya. Kemudian termakan oleh manusia, nah dari situlah nanti terinfeksi penyakit toksoplasmosis ini. Untuk gejala umumnya seperti ini. Seperti flu biasa ya, demam, kelelahan, nyari otot, sakit kepala, kemudian ada bengkak di kelenjar getah bening. Tapi ternyata gejala ini tuh akan lebih berat apabila terkena pada seorang ibu hamil. Oke. Jadi kalau misalnya ibu hamil, ini bisa, tadi kan pertanyaan Randy bisa nggak ya dari manusia ke manusia gitu. Bisa pada secara vertikal dari ibu hamil ke anak yang di kandung. Anak di dalam kandungan itu? Anak kalau sudah seperti itu, gejalanya lebih berat lagi. Bisa gejala di mata seperti kebutaan, maaf ya, atau di telinga, tuli, atau bahkan bisa kejang. Dan bahkan bisa mempengaruhi sampai ke kemampuan kognitif atau kecerdasan dari si anak tersebut. Jadi jangan sampai. Karena untuk, kalau manusia yang dewasa ya, beginilah gejalanya. Tapi kalau misalnya ke anak-anak, itu jauh lebih berat lagi. Begitu. Makanya kita sering dengar ya, kalau ibu hamil, jangan makan makanan yang setengah matang. Sebenarnya ada alasan di balik itu. Takutnya daging yang setengah matang tadi, di sana ada parasit di dalamnya. Dan kemudian menginfeksi si ibu hamil dan bisa turun ke anak. Dan juga ada, ini sentingan ya, kalimat di masyarakat itu. Kalau hamil, jangan melihara kucing. Yang sering kali dok ya, kita ada yang melihara kucing. Sebenarnya itu tuh enggak apa-apa, pelihara kucing itu tidak apa-apa. Karena kita tahu ya, kita sudah paham bahwa parasitnya itu ada di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh kucing. Bukan di bulu-bulunya, bukan di luar ya. Bukan ketika kita pegang langsung terinfeksi tuh enggak. Tapi dia ada di dalam tubuh, di dalam organ pencernaannya kucing. Kemudian keluar dari kotorannya. Nah, itu. Jadi kalau selama kita bisa menjaga kebersihan kita, misalnya kotorannya diletakkan di suatu tempat khusus, kemudian langsung dibuang, kita tidak berkontak dengan kotoran tersebut, kita langsung cuci tangan dengan tujuh langkah cuci tangan yang benar, ya insya Allah enggak akan terinfeksi. Tapi yang kita khawatirkan adalah, misal, kucing itu kucing yang bukan peliharaan, kemudian dia membuang kotorannya sembarangan, kemudian menginfeksi di sekitar rumah, misalnya tumbuh-tumbuhan, atau mungkin air yang tempat kita mencuci piring, atau tempat kita membasuh sayur-sayuran. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi sebenarnya bukan enggak boleh pelihara kucing. Boleh pelihara kucing. Tapi yang penting, hajinnya itu terjaga. Itu kuncinya. Ini dok, kalau periharaan gejala yang mirip flu, itu terjadi pada waktu berapa lama itu dok? Kalau misalnya terinfeksi ya, parasitnya masuk ke dalam tubuh, dia bisa langsung mengalami gejala tersebut, kayak demam, ataupun nyuri otot, gejala-gejala yang biasa ya, gejala-gejala ringan. Tapi untuk yang tadi, untuk yang seperti pada anaknya, itu nanti baru bisa terdeteksi ketika sudah lahiran. Sebenarnya bisa sih dideteksi dari USG. Seperti adanya penumpukan cairan di kepalanya itu bisa. Cuma memang enggak langsung. Untuk berapa waktu pastinya enggak ada. Karena berbeda-beda di setiap orang. Ini tadi kita bahas tentang diagnosis ya. Jadi, seperti biasa, diagnosis ini ditegakkan oleh seorang dokter. Pasien cuma harus datang ke fasilitas kesehatan dan mengutarakan gejala yang dialami, keluhan yang mereka alami. Dan mungkin nanti dokternya akan menanyakan riwayat sosial. Riwayat sosial itu seperti pekerjaannya apa. Apakah mungkin dia petani? Berarti ada kemungkinan kontak dengan tanah-tanahan, kontak dengan tumbuh-tumbuhan yang mungkin terinfeksi. Atau mungkin pekerjaannya suka berkebun. Pokoknya yang berisiko tinggi ya, untuk berkontak dengan tanah, ataupun tumbuhan, ataupun air-airnya yang terinfeksi dari parasit ini. Kemudian nanti dari keluhan tersebut ditanya, apakah di rumah pelihara kucing? Nah, sebenarnya ini mungkin yang jadi mitos ya, mungkin di masyarakat. Oh, berarti pelihara kucing itu tidak boleh. Sebenarnya tidak. Kita itu mau melihat kemungkinannya saja. Kemungkinan bahwa ibu ini terkena toksoplasmosis karena mungkin di rumahnya memelihara kucing yang secara kebersihan mungkin agak kurang. Tapi tidak 100% pasti ya. Kalau misalnya, balik lagi, kalau misalnya hajinnya bagus itu tidak terkena penyakit ini. Nah, kemudian nanti selain itu, toksoplasmosis ini agak sulit ditegakkan hanya dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Dia perlu pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti akan diambil darah dari pasiennya, kemudian kita akan cek serologi atau antibodi, IgM dan IgG. Itu menandakan adanya infeksi dari penyakit ini di dalam tubuh manusia. Nanti kalau misalnya terkonfirmasi, baru kita bisa menegakkan diagnosis dari toksoplasmosis ini. Jadi tidak panjang. Lalu apakah ada gejala yang spesifik gitu dok? Tadi kan masih umum dok ya, periala gejala-gejala yang ditimpulkan akibat penyakit toksoplasmosis ini. Kalau untuk kita yang awam gitu dok ya, kita mau tahu apakah kita terkena toksoplasmosis atau tidak, itu apakah bisa dicek secara mandiri gitu dok? Enggak, kalau misalnya gejala, ya gejalanya seperti flu biasa. Paling nanti dokternya akan mengkaji lebih lanjut. Riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, sambil kita menyisihkan kemungkinan. Jadi diagnosis itu kan ada banyak sekali. Dari demam saja, diagnosis itu ada ratusan bahkan ribuan. Nah nanti cara kita mengeliminasi diagnosis itu sampai kita menegakkan toksoplasmosis, itu nanti ada dari wawancara medis, oh ternyata dia enggak ada kontak dengan tanah, orangnya bersih, dia selalu dari keterangan pasien ya, makanya penting sekali keterangan pasien itu bagi seorang dokter untuk menegakkan diagnosis. Oh kayaknya enggak nih toksoplasmosis, kayaknya yang lain. Nanti kita konfirmasi lagi nih pakai pemeriksaan laboratorium. Ini memang harus pemeriksaan secara lengkap dok ya, tidak bisa hanya secara spesifik dari penjala aja dok ya. Kita akan bahas lebih lengkap lagi dok ya, perihal penyakit ini. Nah untuk pemirsa di rumah, kita akan bahas lebih lengkap lagi, perihal toksoplasmosis ini. Setelah jadah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di dokter kita.